selamat datang kembali di channel audian audina di kesempatan kali ini saya bakal coba membahas tentang karakter yang paling berpotensi untuk mengalahkan si reja kutukan ryomen sukuna ya dan karakter ini adalah sosok yang begitu mengejutkan buat kita semua yang pasti dia bukan yuji ataupun yuta yang udah kepojok di chapter terbaru sekarang bukan juga gojo pastinya yang kini udah kebelah jadi dua ya siapakah karakter satu ini silahkan tonton aja sampai selesai disini saya yakin kalian juga bakal tercengang sih nah seperti biasa juga jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe lalu kalau udah ya kita mulai aja langsung pembahasan utamanya seperti yang kita tau sampai di chapter terbaru jujutsu kaisen per akhir februari 2024 ini sukuna belum bisa di kalahkan sama sekali ya gujo satoru udah tumbang kasimo hajime juga udah tumbang higuruma pun juga udah tumbang terus kayaknya yuta kotsu juga bakal nyusul sih disini maki juga palingan nyusul juga saya yakin nah terus kalau udah kayak gini gimana ya cara ngalahin sukuna karena secara logika aja yang terkuat di era sekarang pun gak bisa ngalahinya apalagi orang-orang lain yang lebih lemah dari gujo satoru kan jadi gimana coba cara ngalahinya kalau udah kayak gini nah ini semacam teori gila dari saya ya dimana cara ngalahin sukuna itu ya tinggal nanyain aja ke diri si raja kutukan satu ini gimana cara ngalahin dia itu dan taukah kalian teknik kutukan mana yang bisa dipakai disini untuk melakukan hal tersebut kekuatan yang bisa dipakai disini berasal dari satu karakter yang tak terduga yaitu Upin dan Ipin berbeda dari Maki dan Mai Zenin ya yang mana dua persaudara itu harus mati salah satu agar bisa menjadi kuat dalam dunia si rujutsu Upin dan Ipin ini berbeda kasus mereka terus melangkah maju dan berkembang dalam dunia si rujutsu ini sehingga keduanya mampu mengembangkan kemampuan mereka sampai batas maksimal dua bocah kembar ini bisa menguasai domain expansion ruang interograsi tak terbatas dimana dalam domain expansion ini Upin dan Ipin bisa melancarkan interograsi tak terbatas pada lawan yang terjebak dalam domain tersebut efek pasti kena dalam domain Upin dan Ipin adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh lawan yang terjebak dalam domain mereka ini solusi paling tepat dalam melawan Sukuna saya rasa ya ini Upin dan Ipin tinggal memaksa Sukuna menjawab apa kelemahan terbesarnya disini tapi ya mereka harus serdas juga agar Sukuna benar-benar bisa dipocokkan disini karena kita tahu sendiri domain expansion itu bukan tanpa kelemahan sama sekali ya teknik domain expansion ini sedikit banyak bisa diatasi dengan simple domain teknik falling blossom emotion dan Sukuna sendiri juga punya hollow wicker basket ya dimana ketiga teknik tersebut bisa digunakan untuk memperlemah efek pasti kena yang berasal dari si pemilik domain kan nah memang domain Upin dan Ipin disini begitu efektif dipakai ke Sukuna tapi kita juga harus menyadari potensi kekuatan dari si raja kutukan satu ini yang pasti juga bisa menghancurkan domain milik Upin dan Ipin dalam sekejap karena buat yang nonton series Upin dan Ipin pasti juga paham ada tiga orang disini yang bisa menghancurkan domain ruang interograsi tak terbatas milik bocah kembar ini orang pertama yang terbukti bisa menghancurkan domain milik Upin dan Ipin disini yang pasti adalah Tok Dalang ini ada di momen saat Upin dan Ipin hendak mengintrograsi Tok Dalang tentang masalah kain percah Kak Ros yang hilang ya kedua bocah kembar ini sudah membuka domain mereka dan menjebak Tok Dalang di dalamnya tapi saat sekejap saja keduanya bertanya tentang masalah kain percah ini domain mereka malah langsung runtuh oleh kekuatan misterius Tok Dalang ini yang begitu luar biasa disini Tok Dalang tak memakai simple domain dan lain-lainnya disini untuk bertahan dia tapi memakai suatu teknik misterius yang malah bisa menghancurkan domain Upin dan Ipin dalam sekejap kayaknya Tok Dalang melepaskan domain expansionnya sendiri sih yang membuat domain milik si bocah kembar tak dihancur tapi ya masih misterius sih apa domain milik Tok Dalang disini dan potensinya sepertinya begitu menjanjikan sih terus lanjut ke orang kedua yang bisa menghancurkan domain Upin dan Ipin disini ya orang tersebut adalah sahabat kedua bocah kembar itu sendiri yaitu Ismail bin Ma'il ini terjadi di momen saat Upin dan Ipin mencari siapa pelaku pencurian uang kuno milik Tok Dalang sama dengan kejadian Tok Dalang tadi ya Upin dan Ipin sudah menjebak Ma'il dalam domain mereka tapi entah bagaimana caranya saat Ma'il jengkel dengan kelakuan Upin dan Ipin dia langsung saja keluar dengan baik-baik dari domain mereka Ma'il tak menghancurkan domain si kembar dia lewat pintu untuk keluar dari domain mereka mungkin ini yang dimaksud menghancurkan perisai domain ya jadi karena Ma'il yang saking kuatnya perisai domain Upin dan Ipin itu hancur tanpa mereka itu sadari sendiri ngeri sekali ya potensi Ma'il disini diam-diam menghanyutkan nah terus orang terakhir yang bisa melawan domain Upin dan Ipin disini adalah Abang Saleh ini terjadi di momen yang sama dengan Tok Dalang di episode kain perca Kak Ros yang hilang Upin dan Ipin itu juga menanyai Abang Saleh masalah kain perca ini dengan menjebaknya dalam domain ruang interograsi tak terbatas milik mereka ya domain sudah terbentuk sempurna tapi kejadian yang sama dengan Tok Dalang terulang kembali disini domain si bocah kembar ini juga runtuh tanpa alasan disini saat mereka menanyai tentang masalah kain perca entah kekuatan apa yang dimiliki Saleh disini apakah domain Saleh lebih kuat disini atau bagaimana karena tadi tunjukkan gimana cara Saleh menghancurkan domain milik Upin dan Ipin ya yang pasti kalau seperti ini sih udah jelas bahwa potensi Abang Saleh disini juga begitu menjanjikan dalam dunia sihir Jujutsu oke dengan begini kalau dirasa-rasa dari penjelasan panjang lebar saya barusan selain Upin dan Ipin ketiga karakter tadi kayaknya juga memiliki potensi untuk mengalahkan si Ryomen Sukuna ya kekuatan misterius dari ketiganya saya rasa juga bisa bersaing dengan Upin dan Ipin disini sih terus satu lagi yang membuat Upin dan Ipin disini sedikit istimewa adalah kemiripan mereka dengan Goju Satoru Kinji Hakari Yuta Okotsu dan Ryomen Sukuna ya Upin dan Ipin disini adalah salah satu dari empat karakter yang saya sebutkan tadi bisa menggunakan domain expansion berulang kali dalam waktu satu hari ya Upin dan Ipin bebas memakai domain mereka berkali-kali dalam satu hari disini hal itu sudah terbukti dalam tiap episode detektif Upin dan Ipin berlangsung ya nah itu semua teori gila dari saya yang bisa saya sampaikan ke kalian tentang karakter yang bisa mengalahkan si Raja Kutukan Ryomen Sukuna seperti biasa jika ada yang kurang silahkan kalian tambahkan dan jika ada yang salah silahkan kalian koreksi cek juga video saya yang lain terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi